Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kedaulatan rakyat Salam kedaulatan rakyat Wah, kawasnya keren itu Komadan, komado benangkan anistak Wah, mantan Nah, itu kemudian kita bahas, kita ulas bersama Pak Doktor Memed Memed Hakim Memed Hakim Akademisi Yang seru sekali, satu jam kemarin Iya, enggak terasa Dan kemudian itu Belum 24 jam, sekarang sudah 110 ribu yang Luar biasa Artinya atensinya luar biasa Terhadap persoalan ini Karena mereka juga akhirnya berpikir Banyak Yang berpikiran bahwa Wah, ngaco nih Nasdem nih Di PHP ini ya Wah, Nasdem pelin-pelin Semacamnya Padahal Sebetulnya Program gubernur sebelumnya Termasuk Pak Jokowi Itu dilanjutkan oleh Pak Anies Dan itu kan terkenal dengan istilah yang sangat populer Yang dipopulerkan oleh Pak Anies CNC Perubahan dan keberlanjutan Tapi untuk menjamin keberlanjutan di Republik ini adalah Harus ada perubahan dulu Siapa perubahannya Yaitu Pak Anies Rasid Baswedan Buktinya bahwa Pak Anies itu Melanjutkan program gubernur Ya, ini bukan retorika Ini sudah fakta Nyata Jadi kita bukan Istilahnya itu jualan Dalam tanda kutip itu Jualan Omong kosong Ini sudah Jadi bukti Bahwa Contoh Di Jakarta Programnya Pak Jokowi Ada KJP Oleh Pak Anies Disempurnakan Menjadi KJP Flash Ada MRT Ya kan Kalau dulu Bisnya Buswaynya Itu dari Cina Sekarang kebanyakan bisnya Dari Eropa Bahkan ada Bis listrik Itu kan udah canggih kan Bis listrik Bis yang ramah lingkungan Kan disempurnakan oleh Pak Anies Kalau dulu belum terintegrasi Oleh Pak Anies Terintegrasi Ada Jack Linko Ya kan Dengan MRT Dengan Bis Busway Itu sudah terintegrasi Bayarnya pun hanya Satu kali bayar Jadi Nggak usah khawatir Dulu punya stadion BMW Dari gubernur Sebelumnya Mimpi dari gubernur Sutioso Ya kan Dikerjakan Dilanjutkan oleh gubernur Setelah Pak Sutioso Dan Diwujudkan Nyata Itu oleh Pak Anies Gitu Oke Jadi tidak perlu ada yang diragukan Kalau bicara tentang sosok pani Betul Tapi kalau bicara yang judul Kan di judul di thumbnail tuh Ada juga Bang Tam Saya Tahu orang ini Iya Ya begitulah Kalau politikus selalu tidak pernah Muter-muter Hitam Putih Hitam Agak keputih Putih agak kehitam Ini tadi bicara sudah fix Tengah 10 November Tapi Lantas siapa calonnya Yang akan diusung Nah Inilah yang jadi Bahan diskusi Oke oke Dia nama ini belum diputuskan Oke jadi Sekarang sedang Intinya sih sedang penentuan Nah Ini menarik ya Bang Tam Kalau kita lihat sudah clear Insya Allah Ini kalau kita merasakan berita ini ya Iya Kalau merasakan isu-isu di belakang juga Insya Allah memang Pak Anies Clear Mungkin nanti saya kira Itu akan ada diskusi-diskusi Di antara partai koalisi Ya Dengan Pak Anies Kalau kita lihat Seperti yang disodorkan tadi Ada Pak Andika Pak Andika Jadi kalau saya melihat Ini memang nama yang beredar ya Pak Andika Memang ini banyak yang disebut-sebut Sebagai calon kuat Ini sudah ada diskusi nih Dari yang sudah nonton live Siap Komentar pertama Nasdam main dua kaki Waduh Seperti kata saya tadi Jangan membaca Penemuan politik Yang ada di atas permukaan Apalagi berdasarkan berita Tapi ada apa Di balik pernyataan itu Kita akan begini Kalau Bang Tam itu kan Relasinya Sudah kemana-mana Bersama para tokoh-tokoh Nasional Segala macam Jadi ketika ada berita kan Secara Intuisi pun Sudah mudah Untuk dicerna Ini kemungkinannya benar Ini kemungkinannya hoax Betul Tapi bagaimana dengan Sahabat SJ channel semua Yang Hanya mendapatkan Kambarnya dari SJ channel Misalkan Atau hanya dari Grup Whatsapp Ya sering-sering Menonton SJ channel Insya Allah Kalau menonton SJ channel Jadi kan analisisnya itu Bisa membuat kita Jadi kalau kita hanya Baca dari berita Lain kali Kalau kita baca berita Jangan kita baca Teks beritanya Ada apa Di balik berita itu Itulah yang kita olah Dan kita kembangkan Dikaitkan lagi Dengan fenomena politik Yang terjadi Jadi kalau ada yang Kebingungan Buka saja SJ channel Insya Allah Insya Allah Ada solusinya Oke Baik Bagaimana Keadilan sosial Anies Baswedan Wis Partai-partai Indonesia Partai-partai oligarki Ada mau ditanggapi Jadi saya kira Kita mulailah berkembang Mengembangkan Narasi-narasi politik Yang positif Mudah-mudahan saja Kalau dulu Mungkin Menurut Undang-undang Partai itu dikuasai oleh Partai Partai politik Dan partai politik Dikuasai oleh Para pemodal Ya mudah-mudahan Nanti ya kita lah Akan ditatak kembali Sistem politik kita Sistem politik yang memang Membelah kepentingan rakyat Ya Ganti pimpinan Evaluasi sistem Rombak sistem Perubahan Perubahan dan keberlanjutan Dan Pak Anies itu kan Adalah tokoh perubahan Ya Ya dukung nggak Pak Anies Ya Oke Itu saran dari Bang Tam ya Buat sahabat semua Oke Semoga sehat selalu Terima kasih Doa bersama Pak Anies Hati-hati Kadar Partai yang Menggembosi dukungan Pada Anies Bisa jadi dia Buzzer yang disusukan Saya kira sama lah ya Ya Kita positive thinking Tetap dukung Anies Tanpa syarat Oke Ketua KPK Ditaruh Jenderal Oke Wih Ini Ini Bahasanya itu Loh Keparen itu Bang Tam Andi Arief Anies Anies kan akan Dipenjarakan Waduh Ngeri juga Ini kan jadi Masyarakat hari ini Melihatnya juga Wah Kok politik begini Hari ini ya Nah sekarang Bikin berisik di media Kalau berisik di media Ini karena kita ini Berisik di media Salah satunya itu Di SZ Channel Ya isu ini kan Akhirnya gak jadi Ada skenario beliau Menjegal Pak Anies Dengan mentersangkakan Ya Alhamdulillah gak jadi Bahasanya kita harus berisik Di media Oke Itu fungsi Keberisikan kita Di media ya Oke Saya percaya Pak Surya Paloh Dan Nasdem Bakal usung Pak Anies Wah ini cocok Sama kita nih ya Betul Boleh buat statement Tapi harus berdasarkan Analisis politik Jadi misalnya Seperti tadi Akan dijegal oleh ini Oleh itu kan Analisis politik itu Masuk gak Jadi seperti tadi Saya ingin menegaskan kembali Jangan baca Pena-pena politik Berdasarkan Berita-berita Apa yang tampak Apa yang tampak Yang justru yang tidak tampak Itulah Yang kita harus Kaji lebih mendalam Karena kadang-kadang Berita itu kan Untuk penggiringan Obini Pengahlian isu Dan lain sebagainya Sebenarnya bukan itu Yang hendak disampaikan Nasdem itu akan melanjutkan Programnya Pak Jokowi Apa programnya ada Sudah terbukti di Jakarta Di Jakarta pun Pak Anies melanjutkan Programnya Pak Jokowi Dan berhasil Berhasil Dan sukses di Jakarta kan KJP KJP Plus Bisa juga lebih keren kan Bisa Eropa Distrik lagi Coba datang ke Jakarta deh Keren banget gitu Baik saya kira Cukup clear ya Siap Mudah-mudahan Sahabat semua juga Bisa memahaminya Dengan clear juga Baik terima kasih Sama-sama Siap Kang Ibu Wajah kelahir Kang Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax